Intro Pemirsa cuaca ekstrim kembali terjadi di dua kecamatan Kecamatan Sebali dan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara Dari rekaman video amatir warga terlihat angin kencang disertai hujan deras Membuat warga menjadi cemas Angin puting beliung menerjang pemukiman warga Tidak hanya rumah, pohon kayu besar juga menjadi sasaran amu angin puting beliung Pohon kayu yang tumbang juga menimpa rumah warga dan sepeda motor yang lagi parkir di luar rumah Banyak atap rumah warga yang terangkat habis membuat perkakas rumah menjadi rusak terkena air hujan yang deras Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibat tersebut Namun diperkirakan 52 rumah warga hancur di terjang angin puting beliung Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Menurut salah seorang warga yang menyaksikan Siti Amina Angin kencang berputar terjadi selama 5 menit Disertai derasnya curah hujan Warga melihat langsung ketika angin puting beliung mengangkat atap rumah tetangga Hingga tak tersisa sedikit pun Warga melihat langsung ketika angin puting beliung Bupati Batubara jahir bersama kepala dinas penanggulangan bencana daerah Batubara sahaban langsung turun ke lokasi kejadian Pemerintahan Batubara turun berduka atas musibah yang dialami warga Terutama desa benteng kecamatan Sebalik yang terparah terkena terjangan angin puting beliung Pemerintahan Batubara secepatnya akan membantu warga yang rumahnya hancur Terima kasih Tuhan Kena itu rumah karena pokoknya terbelah kayak gini Terus kereta ada dua ketempat pokok durent Yang parah kali rumah itu lah yang dietan itu Semalam kan kami wirid Udah itu tiba-tiba mendong, mendong udah itu kan terus gerimes, hujan sebentar terus angin itu berputar-putar. Anginnya datang dari mana? Anginnya datangnya dari arah sawah lah, dari barat. Nah itulah, anginnya jualan muter-muter, itu angin itu nampaknya putih gitu. Udah itu terus rumah yang kami wirikin itu sebelahnya sengnya semua pada berterbangan. Terbang, terus yang kami tempat wirik itu sengnya itu kabur tiga. Berapa lama tubuh angin yang berlangsung? Sekitar lima menit itulah, itu yang paling geras itu lima menit. Itu bukan pala lama, seandainya lama wah habislah kemungkinan ya. Ada lebih kurang 52 rumah dari dua kecamatan. Kita di landam, kita angin itu jemput. Tapi dari 52 itu ada yang parah, ada yang sedikit-sedikit yang kenal. Yang parah ini kita utamakan dulu untuk memberikan bantuan ya, bantuan. Dari pemerintah bantu barang. Kemudian sekarang semua kita kasih bantuan pangan, bantuan pangan semua. Kita bantu uang nanti, atau dalam bentuk barang, atau seng. Seperti yang sekarang ini nanti ya kita bantu satu lapang, satu bodi seng. Kita lihatlah bentuk-bantuan ternyata. Masih pemerintah nggak bisa bantu semua, karena keterbatasan anggaran bisa juga. Tapi kita peduli terhadap masyarakat yang kena musibah ini. Dinas BPBD Batubara mengimbau warga agar tetap waspada ketika terjadi angin kencang dan hujan deras. Karena dua kecamatan tersebut sudah berulang kali terjadi musibah angin puting beliung. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleypelka melaporkan.